Aku tanya, siap sekarang udah punya pacar? Yes, kata-kata. Siapa Laura? Dia mengenai Laura. Laura. Kamu gak bayang bahwa itu Laura, ternyata Laura? Ya, aku gak tau Laura siapa anaknya Tantani kita. Oh, ibu reksponnya gimana? Oh, oke, gak apa-apa. Oh, iya, iya, iya. Halo, Sobat Fakta 5D. Ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Persahabatan antara Fitri Salhuteru, Oka, Ola Ramlan, dan juga Nindi Ayunda memang tampak lekat beberapa tahun yang lalu. Namun, kini persahabatan itu pecah karena Nikita Mirzani kemudian menyerang Nindi Ayunda yang menjadi pacar dari orang yang melaporkannya, yaitu Dito Mahendra. Dan menariknya, anak dari Nikita Mirzani kini berpacaran dengan Ola Ramlan. Persahabatan mereka memang seperti drama, guys. Tetapi, bersahabat terlalu dekat memang sangat beresiko apalagi yang sudah punya pasangan. Nah, bagaimanakah kisah persahabatan mereka yang naik turun? Yuk kita simak saja di Fakta 5D. kali ini, like, subscribe, dan komennya di Tunggungan. Jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap luntikan jarimu. Kita lansir dari Great Star. Nikita Mirzani kantongi rekaman Nindi tusuk Ola Ramlan dari belakang. Fitri Salhuteru jadi saksi. Sedih, aku tahu, perjuangan Ola. Persilisian antara Nindi Ayunda dan Ola Ramlan belum juga berakhir. Kedua sahabat ini mendadak perang dingin lantaran Ola Ramlan disebut-sebut dijadikan bahan gosip Nindi Ayunda di belakang. Dan bahkan rekaman video atau rekaman suara, rekaman telpon saat bersama ibunya pun akhirnya tersebar. Bak ditusuk sahabat sendiri, Ola Ramlan mengaku sudah mendengar percakapan yang menjelek-jelekannya. Itu, Ola tidak bisa menutupi rasa kecewanya. Hal ini seperti diungkap dalam tayangan Rumpi di kanal Youtube TransTV. Nggak usah aku, kalau kamu dijelek-jelekin sama teman kamu sendiri, gimana? Begitu kata Ola Ramlan. Aku adalah tipikal apa ya? Sebenarnya sih emosional. Tapi aku lihat di sini kan, sebenarnya Nindi, teman baik juga. Ya, pastinya aku kecewa dong. Bayangin guys, teman baik kemudian ternyata teman baik itu hanya di depan mata. Entahlah yang mana yang baik. Tak hanya dirinya yang kecewa, Fitri Salhuteru juga memberikan komentarnya atas masalah yang menimpa Ola Ramlan. Dalam tayangan di Youtube Langit Entertainment pada Senin 12 Juli 2021 lalu, Fitri menyebut sangat mengenal sosok istri Alvar Hutapea itu. Banyak sekali bilangnya, Ola Ramlan dibilang ditusuk dari belakang oleh Nindi Ayunda. Diomongin. Terus Nindi Ayunda juga udah diklarifikasi katanya. Apa sih yang diomongin kalau lagi sama orang tua, itu menurut kakak gimana tanggapannya? Kemudian Nikita Mirzani menjawab, Aku lo punya rekamannya, ujar Nikita Mirzani. Dua-duanya aku tahu gitu, Kalau Ola kan emang sahabat aku dari lama kan, Aku udah anggap dia besan juga. Cuma sedih aja ya, Karena aku tahu banget gimana kehidupan Ola, Gimana kesehariannya, Gimana perjuangan dia, Gimana situasi rumah tangganya, Jawab Fitri. Menurut aku gak ada hal yang harus dibicarakan dari Ola, Karena rumah tangganya baik-baik saja, Kehidupannya juga normal, Kerja keras banget. Kalau misalnya, Apa yang dibicarakan jelek tentang dia, Juga aku sedih. Apalagi itu dari sahabatnya sendiri ya, Ya aku sih berharap apapun masalahnya, Mereka juga kan sahabat. Ada jalanlah untuk keluar bersama-sama, Sambung dari Fitri Bijan. Namun beberapa, Bulan belakangan ini, Nikita Mirzani, Sangat berkonflik dengan Nindi Ayunda. Mereka sama-sama senang, Saat, Laporan mereka, Masuk ke kepolisian. Nikita berharap, Nindi segera diciduk. Sementara Nindi Ayunda juga berharap, Sini kita Mirzani, Segera diciduk juga. Ya, Ternyata kasus baru-baru ini, Juga berakar dari kasus yang lama. Persahabatan, Belum tentu. Bersahabat, Terus menerus. Istilah, BFF, Atau Best Friend Forever, Ternyata sulit untuk diwujudkan, Guys. Buat kalian semua, Yang tahu di mana keberadaannya Nindi Ayunda, Beserta Dito Mahendra, Laporkan langsung ke Polis Jakarta Selatan. Karena dia sedang dicari, Mau dijemput paksa, Tapi dia menghilang-hilang. Itu story-nya beneran story yang baru, Atau yang biasa. Pokoknya, Buat Dito Mahendra, Pembalasan itu akan lebih kejam. Iya, Dan untuk Nindi Ayunda, Artis yang gak top-top amat, Yang followersnya, Dari zaman Kibenen, Sampai sekarang gak naik-naik. Biar naik, Followersnya, Mendingan kita, Tiju aja di Holy Wing Sports Show 3. Kalau lu gak ada yang disponsorin, Nanti Salam Yutihat Tutuk, Sama semua produknya Kak Fitri, Yang akan sponsorin lu. Tenang aja. Eh Bang. Iya Bang. Tuh dia apa yang gak mau ikut campur? Gini baru layar, Bener. Dia bilang iya aja gak mau dia. Gak panas-panasin ya. Sudah, Rul. Saya Rul. Pokoknya ini adalah, Apa namanya Kak? Terbuka apa nih? Pertandingan, Bukan pertandingan terbuka apa nih? Pertandingan terbuka, Apa namanya? Tantangan terbuka. Tantangan terbuka. Untuk Nindi Ayunda. Tantangannya adalah, Lawan Nikita Mirzani di Holy Wing Sports Show Boxing Ketiga, Yang akan diadakan di Bali, Holy Wing Bali. Kok di Bali yang ketiga? Di Bali yang ketiga. Kalau lu gak ada yang sponsorin, Nanti biar gua, Skincare gua, Selim gua yang akan sponsorin lu lu. Buat Nindi Ayunda, Semangat ya. Apa yang sudah kamu lakukan, Itu yang harus kamu jalankan. Jangan pernah takut. Ya kan? Kayak gue nih, Gue digeruduk, Ditangkap, Apasih gak macam, Gue jalanin. Orang malah gue yang minta, Kelapa saya gak ditahan aja pak, Kalau memang saya salah. Gitu. Sub indo by broth3rmax